Eh, ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Lumi Salam Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih Yesus Kristus Kali ini saya akan menayangkan sebuah ceramah Pak Ustadz Abdul Somad yang sangat luar biasa sekali ya Saya terharu dan sangat bangga tadi waktu melihat dan mendengar ceramahnya Karena ceramah beliau ini begitu sangat membangun untuk menjaga keluarga supaya tidak ada perceraian dan tidak ada perselingkuhan Di dalam ceramah tersebut Pak Ustadz Abdul Somad memberikan pencerahan kepada banyak orang supaya pernikahan itu jangan ada perceraian Terkecuali kematian yang memisahkan kita Kurang lebih begitu tadi ceramahnya saya tonton saya dengar Nah cobalah siapa tahu ada salah yang saya sampaikan ini Kita lihat aja video yang berikut ini Nelpon dari Jakarta Adinda, ya kan dah Abang sudah sampai di Jakarta acara luar kota Di mana tinggal? Di Hotel Syariah Alhamdulillah Di Hotel Syariah sekarang? Alhamdulillah Habis nelpon dia pun keluar Masya Allah Jadi kebahagiaan seorang istri adalah ketika dia melihat ada kesetiaan luar biasa Andai pun terpisah, biarlah terpisah karena kematian Biarlah berpisah karena mati, jangan seperti yang tertulis di gerobak truk Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi caro nanda lama Nah kita sudah sama-sama tadi melihat dan mendengar Video yang isinya ceramah Ustaz Abdul Somad Pasti semua Anda terkagum-kagum Pasti Anda semua senang Senang Dengar khutbah atau ceramah yang seperti Ustaz Abdul Somad tadi Karena ceramanya, khutbahnya ini sangat memproteksi keluarga Supaya di dalam keluarga itu pertama tidak ada perselingkuhan Dan yang kedua tidak ada perselingkuhan Dan jikalaupun mungkin ada perselingkuhan Jika masih bisa diperbaiki Hendaknya diperbaikilah Jangan sampai terjadi sebuah perceraian Melia Juniarti tuntut Rp 1,5 miliar Kenapa cuma dapat Rp 50 juta saja dari UAS Pengadilan agama PA Bang Kinang Kampar Riau Resubi mengabulkan gugatan Ustaz Abdul Somad Menceraikan Melia Juniarti Namun selama sidang Pihak Melia Juniarti menyatakan Meminta uang gugatan sebesar Rp 1,5 miliar Namun yang dikabulkan hanya Rp 50 juta Uang yang dituntut pihak tergugat Terdiri dari uang mut'ah Rp 1 miliar Uang iddah Rp 300 juta Dan uang kiswah Rp 200 juta Namun yang dikabulkan majelis hakim Namun yang dikabulkan majelis hakim Saat sidang yakni Rp 50 juta Yang terdiri dari uang mut'ah Rp 30 juta Ida Rp 15 juta Dan uang kiswah Rp 5 juta Dia menjelaskan Pihak UAS sendiri tidak berhak untuk memutuskannya Ini karena memang hakim memiliki hak secara ex officio Jadi berapa yang harus dibayarkan adalah kewandangan majelis hakim Waktu saat sidang di publik itu juga kita tidak bisa komentar Karena kita tidak diberi hak menangkapi Ibunya Daik undang itu telah menggugat cerai istrinya pada 3 Desember 2019 Pengadilan agama PA Bagindang resmi mengabulkan permohonan UAS Melia Juniarti dinikahi UAS Pada 20 Oktober 2012 Dan dicatat di KUA Wantan Hilir Riau dari pernikahan itu Keduanya dikarenai seorang putra Namun sejatinya Perhara rumah tangga UAS dan Melly Sudah terjadi sejak tahun 2016 Baru sekarang mereka resmi bercerai Wah Sangat menyedihkan Saya sebagai anak bangsa Betul-betul Prihatin Saya sebagai Saudara Satu bangsa, satu tanah air Yang kedua Kami saudara Dimana Saya lahir di Kisaran Dan besar di Kisaran Beliau di Silo Laut Yang saya ketahui ini Dekat dengan kampung saya Di Kisaran Di Sudiwarjo Dekat Gambir Baru Jadi masih Satu kabupaten Asahan Sebelum terjadi pemecahan Pemekaran Dulu kami satu kabupaten Tapi saya tidak tahu Apakah itu sekarang Pemecahan Pemekarannya Sehingga Dia ikut Tanjung Bali Tapi dulu ikut Asahan Memang Ada saja nanti orang yang bertanya Ngapain Bapak Menyampaikan ini Pertama Walaupun saya tidak sehukua Dalam akidat Tapi sehukua Dalam Berbangsa Bernagara Sehukua dalam apa Suku Batubara Dan Lubis itu sama Beliau Batubara Saya Lubis Itu sama Terus Sehukua dalam apa Kampung halaman Kami satu kampung halaman Oleh karena itu Saya Turut prihatin Setelah Mendengar Ucapan-ucapan Yang disampaikan oleh Ibu Miliya Mili Juniarti Ibu Mili Juniarti Ini adalah Mantan Istri Bapak Ustadz Abdul Somad Yang saya hormati Ketika saya mendengar Kesaksian-kesaksian Ibu Mili Juniarti Yang ditayangkan oleh Channel-channel tertentu Bahkan Ditayangkan oleh Detik.com Yang mereka mengambil dari Postingan Instagram-Instagram Ibu Mili Juniarti Ini saya Terhenyuk Saya Merasa Sedih Terbebang Saudara Anda Bisa Merasakan Apa yang saya rasakan Karena saya Bukan hanya bicara Saya buktikan Anda Lihat Khotbah saya Jujurnya Kunjungan Pendeta Risi Lubis Ke rumah Ustadz Abdul Somad Itu Kurang lebih Setahun Dua bulan Yang lalu Atau Setahun Empat Bulan Yang lalu Jadi Belum ada Peristiwa Perceraian Ini Namun Yang Yang kata Kata Saudaranya Yang juga Mungkin itu Pembantunya Kata Saudaranya Yang ada Di sana Beliau ini Mungkin bisa Beberapa hari Di luar kota Baru Kembali Dan Saya Berbincang-bincang Sebentar Dan Saudaranya Tadi Saya tidak tahu Itu saudara Atau pembantu Jadi semua Maupun pembantu Itu saudara Karena kita Tidak boleh lagi bilang Budak Pembantu Semua saudara Jadi Saudaranya itu Mengatakan kepada saya Tunggu aja Ibu Ibu Pasti pulang Karena Ibu Ada di wilayah Pekanbaru ini Pasti dia pulang Jam berapa Saya bilang Kalau masalah jam Kami tidak tahu Saya tidak tahu Kenapa Karena Ibu itu Kadang bisa pulang Sore Agak malaman Sedangkan Waktu saya Tiba Di rumah beliau Kurang lebih Jam 12 Siang Jadi Kalau menunggu Sampai malam Terlalu lama Akhirnya Saya Meninggalkan Rumah beliau Pak Ustadz Abdul Selamat Ini Ya Saya tinggalkan Rumah beliau Terus Kira-kira Setahun Tiga bulan Kemudian Barulah Berita ini Muncul Dimana Pak Ustadz Abdul Somad Berpisah Atau Bercerai Dengan Ibu Melly Juniarti Jadi Saya Tidak Katakan Pak Ustadz Abdul Somad Salah Tidak Saya katakan Ibu Melly Juniarti Yang salah Karena Apa Karena Dalam Keyakinan Pak Ustadz Abdul Somad Perceraian itu Diperbolehkan Jadi Saya No comment Masalah Cerainya Saya No comment Ya Tetapi Saya Pribadi Kalau Ajaran Yang saya Miliki Tidak Boleh Bercerai Tapi Kalau Ajarannya Pak Ustadz Abdul Somad Boleh Karena Keluarga saya Masih 50% Muslim Jadi Saya pun Sebenarnya Tersentuh Dengan Peristiwa ini Karena Saya Mengalaminya Salah satu Keluarga saya Itu Kakak saya Ya Diceraikan Oleh Suaminya Saya Merasa Sedih Dan Waktu Saya Berkunjung Ke rumah Kakak saya Di Pekanbaru Saya Katakan Kenapa Kalian Begini Dulu Waktu Kelain Miskin Kalian Begitu Setia Sekarang Kelapa Sawit Kalian Sudah Ratusan Hektar Penghasilannya Ratusan Juta Setiap Bulan Kok Kalian Jadi Cerai Pisah Waktu itu Belum Cerai Betulan Belum Pisah Betulan Jadi Masih Kakak Saya Ini Digantung Gantung Belum Dicerai Sampai Sekarang Masih Digantung Gantung Tapi Yang Jelas Abang Ipar Saya Ini Punya Istri Lagi Ya Saya Tidak Pertanyakan Itu Nikasiri Atau Nikasiri Tapi Dia Punya Istri Lagi Jadi Kakak Saya Berkata Kepada Saya Dek Datangi Abangmu Datangi Laimu Nasihati Dia Supaya Dia Kembali Kepada Kakak Dan Kepada Anak Anaknya Harmonis Kembali Jangan Di rumah Istri Mudanya Saya Mencoba Ya Mendekati Layak saya Ini Abang saya Ini Abang Ipar Saya Katakan Lek Kembalilah 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 Tinggalkan Lah itu Istri Satu Sudah Cukup Saya Katakan Demikian Karena Kita Hanya Boleh Istri Satu Saya Katakan Dia Bilang Layak Tolong Jangan Urusin Karena Menurut Keyakinan Kami Ajaran Nabi Saya Katanya Kami Boleh Istri Empat Oh Gitu Layak Akhirnya Saya Mundur Karena Dia Bilang Boleh Walaupun Dengan Alasan Blah 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 Jadi Saya Mundur Nah Sudara Waktu Saya Dengar Kisah Pak Ustadz Abdul Somad Ini Saya Merasa Sedih Saya Turut Prihatin Betul Betul Prihatin Dari Hati Saya Yang Paling Dalam Karena Kami Sehukua Dalam Satu Negara Satu Bangsa Sehukua Dalam Suku Dia Batubara Saya Lubis Jadi Kami Bor 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 Itu Ada Banyak Batubara Lubis Sipah Utar Tanjung Itu Kami Bor Kami Keluarga Besar Pasar Ibu Macam Macam Sudara Juga Sehukua Dalam Apat Kami Satu Kampung Iya Keluarga Saya Masih Di Pekan Baru Kebanyakan Iya Sudara Bapak Ibu Sekalian Saya Kasih Ayat Supaya Kita Kalau Berkata Kata Itu Betul Betul Kita Pikirkan Dan Matang Dulu Baru Kita Ucapkan Sehingga Kita Bisa Melakukannya Gitu Khususnya Kita Semualah Anak Bangsa Ini Jadi Apa Yang Kita Ucapkan Itu Yang Kita Lakukan Kalau Kita Tidak Mampu Jangan Ucapkan Kalau Kita Ucapkan Berarti Kita Mampu Melakukan Matus 5 37 Berkata Jika Tidak Kamu Katakan Ya Jika Tidak Kamu Katakan Tidak Apa Yang Lebih Daripada Itu Berasal Dari Si Jahat Jadi Kalau Memang Sudah Kita Katakan Ya Harus Kita Lakukan Kalau Memang Kita Tidak Bisa Lakukan Jangan Kita Katakan Gitu Ya Saya Kasih Satu Ayat Lagi Ya Ya Yakobus 3 Ya Ayat Yang Pertama Sudara Sudaraku Janganlah Banyak Orang Di Antara Kamu Mau Menjadi Guru Sebab Kita Tahu Bahwa Sebagai Guru Kita Akan Dihakimi Menurut Ukuran Yang Lebih Berat Jadi Kita Jangan Pengen Jadi Guru Kalau Kita Belum Bisa Betul Betul Menjalani Apa Yang Kita Ajarkan Oke Jadi Saya Turut Bersedih Khususnya Buat Ibu Meli Ya Juniarti Ibu Meli Juniarti Ini Saya Hanya Mau Berdoa Buat Ibu Meli Juniarti Supaya Dia Diberi Kekuatan Karena Saya Tidak Bisa Berdoa Buat Pak Ustadz Abdul Somad Karena Memang Itu Beliau Tidak Salah Karena Diperbolehkan Ya Jadi Saya Mau Doakan Apa Gitu Ya Doakan Sehat Sehat Pak Abdul Somad Sehat Sehat Ya Bisa Namanya Kembali Tetap Populer Ya Ya Karena Saya Tidak Bisa Komen Itu Dibenarkan Di Ajaran Pak Ustadz Abdul Somad Tapi Saya Terbeban Buat Ibu Meli Juniarti Saya Mau Berdoa Tuhan Yesus Jama Ibu Meli Juniarti Kau Berikan Ketaban Berikan Kesabaran Berikan Hati Gembira Tetap Suka Cita Tetap Optimis Tetap Dia Percaya Bahwa Ada Jalan Keluar Tetap Dia Tahu Bahwa Tuhan Punya Rancangan Yang Indah Yang Baik Bagi Ibu Meli Juniarti Puan Yesus Jamalah Ibu Meli Juniarti Ini Supaya Dia Tidak Bersusah Hati Tidak Bersedih Melainkan Tetap Menerima Ini Dengan Lapang Dada Dengan Ucapan Syukur Karena Dia Tahu Persis Pasti Di balik Ini Semua Ada Yang Terbaik Baginya Saya Berdoa Buat Anaknya Juga Beri Sehat Walafiat Tuhan Jangan Anaknya Supaya Sehat Cerdas Pintar Punya Pendidikan Yang Tinggi Yang Baik Nanti Jadi Anak Yang Berguna Bagi Agama Bangsa Dan Negara Tuhan Yesus Tak Lupa Juga Saya Berdoa Buat Pak Ustadz Agul Somat Biar Tetap Punya Roh Yang Bijaksana Dalam Menyesuaikan Apapun Karena Dia Adalah Anak Bangsa Yang Harusnya Menjadi Berkat Bagi Bangsa Ini Terima Kasih Bapak Dalam Satu Nama Yesus Tuhan Yang Kudus Saya Berdoa Haleluya Amen